Mahakam ini kita siapkan untuk kita wafat hingga tidak repot lagi anak dan cucu kita. Nah, kita bangun jalan kota. Uang pribadi seperti ini sampai habis 2 miliaran. Mulai depan sana tahun 2007 itu membatuhi, beli tanahnya juga. Pakai cangkul aja, pakai tangan, pakai tenaga, kita bayar orang gitu. Lalu yang lewat di sini itu anehnya gitu. Bukan mulai bersyukur atau terima kasih dengan guru besar, tapi menjelekan pinah. Subhanallah. Di sengata ini sangat membingungkan gitu atau memalukan gitu. Ternyata jalan yang sepanjang 3 kilo, 600 meter ini sudah dinikmati semua orang. Kerjaan guru besar itu artinya hasil koreanya, hasil kerjanya. Uang yang melimpah di jalan besar ini dinikmati oleh orang itu maupun orang pinah. Maupun orang yang jalim, maupun orang yang sombong, semuanya menimati gitu. Kok di sini banyak orang jawa ya? Berarti penduduknya yang tinggal di kota berkah bersama guru besar ini 90% orang jawa ya? Iya, banyak orang jawa pak. Berarti orang jawa yang percaya ya dari jauh ke guru besar gitu. Keren sekali. Iya. Unik keren ya. Baiklah kalau gitu mbak Tuti ya. Thank you dan terima kasih. Lanjut aja mbak ya. Sama-sama. Siapa yang disayang berkah, pasti disayang Tuhan. Siapa yang disayang berkah, bagi di sini. Lihat makam. Tempat makamnya. Kulu besar. Kita lihat dulu tempatnya disampai. Kita nanti salah. Kenapa ada tembok di samping rumah? Untuk apa? Lagi proses lagi. Supaya dia tahu tembok ini. Tempat makamnya. Kita nanti. Tempat saat kita yang selamanya. Di sini sudah. Kita masuk ke dalam ini. Nah ini pintunya. Mas kita sudah sampai ke tempat hatinya. Makamnya atau misan rumah berkah pak guru. Nah kita jelaskan mas. Nah inilah kita sudah siapkan. Sehingga tidak repot lagi anak dan cucu kita nanti. Jadi kalau kita sudah kembali wapat misalnya. Arti meninggal dunia yang panas ini. Seperti itu. Jadi kita kembali di sini. Nah tempat menetapnya. Guru besar. Yang ada. Tembok keliling ini sudah di temboknya keliling. Supaya makam ini aman. Terlindung, terjaga nanti dengan anak cucunya. Nah ini mesan rumah berkahnya. Jadi ini dulukan ini. Kita memang ada keturunan kerajaan gitu. Yaitu dari cucunya Datuk Demang Sati. Seperti itu. Nah Datuk Demang Sati. Yang mislamkan sangata ini. Yang wapat di sangata. Nah itu sudah Datuk Demang Sati. Saya ini keturunannya gitu. Cucu buyutnya seperti itu. Nah inilah. Saya ambil mesan rumah berkah ini. Lambang ulin. Kena lambang Kalimantan. Hampir satu pohon. Ulin ini seperti ini. Kita buat. Sehingga tidak mudah habis. Tahan berapa ratus tahun. Nah inilah. Nama ini. Kalau julukan. Di sini. Se-Muhammad Ganti alias Bantil. Nah julukannya seperti itu. Guru besar. Pemberkah. Raja. Pemberkah keturunan raja. Ini ada keturunan raja-raja pemberkah. Seperti itu. Nah. Di situ lamas kita. Supaya Anda tahu. Ini mesan rumah berkahnya. Pak guru. Sebelum wapat. Sudah disiapkan. Karena lambat launnya. Kita pasti wapat. Apalagi saya umur sudah. 60 tahun. Sudah menjalan. Sudah seperti itu. Kurang lebih 60 tahun. Seperti itu umur saya sudah. Karena saya sudah. Sejak tahun. Nah. Tahun 65. Saya sudah agak besar sedikit. Sudah berumur 5 tahun. Seperti itu. Nah. Sampai sekarang. Nah inilah. Kalau di situ. Sudah ya kurang lebih 60 tahun umur. Jadi. Yang menggelar guru besar ini. Kena. Orang. Saya di lamkut. Benar apa tidak. Ditanyakanlah. Kepada aku Banjarmasin. Guru-guru di Banjarmasin. Yang bergerar. Artinya. Deterjuluk. Artinya kekasih Allah. Atau. Wali Allah. Di Banjarmasin. Datanglah mereka ke. Wali. Namanya. Wali. Nah. Dengan guru. Nah itu. Didatang mereka. Bertanya di sana. Di guru. Tanya. Benarkah itu. Saya Muhammad ganti. Alias banti-bantil itu. Bisa. Diturunkan. Ilham. Atau diberkah. Diberikan Tuhan. Benarkah. Itulah ditanya mereka. Mereka di sanalah. Yang mengatakan. Bahwa saya itu. Guru besar. Tuh. Seperti itu. Jadi. Melengketlah nama. Julukan guru besar itu. Dari Banjarmasin. Seperti itu. Bukan kita menggeladiri. Tidak. Tapi kalau ini. Memang usus. Kita siapkan. Mesan rumah berkah ini. Kita siapkan. Sehingga tidak. Ada lagi repot. Anak cucu kita nanti. Yang cari. Ulinnya. Cari batu tinggal. Menggali dan mengangkat. Ini mungkin nanti. Satu saat juga. Diga duluan. Sudah seperti itu. Nah. Kita siapkan. Karena umur sudah. Mencapai. Sudah 60 tahun. Jadi kita tidak perlu lagi. Sudah kita siapkan. Rumah berkah. Untuk kita. Bulang. Disinilah menetapnya. Mesan rumah berkah ini. Bahwa mesan ini. Rumah berkahnya. Rumah ini. Menjadi rumah di. Alam kekal nanti. Sesuai. Dengan kepahaman kita. Dan penglihatan kita. Dan keyakinan kita. Seperti itu. Ada di sana. Di dunia ada rumah. Di sana juga harus ada rumah. Digantilah julukan. Mesan rumah berkah. Jadi rumah berkah itu. Di sana akan ada. Karena berkah itu ditukar. Dengan rumah. Di sana nanti. Kita kekal. Seperti itu. Jadi ini. Supaya kita paham. Nah. Seperti ini. Kita akan memahami. Pesiapkan. Atau disiapkan. Sehingga tidak repot lagi. Anak cucunya. Membuat batur. Atau mesan rumah berkah. Sudah sudah sedia. Jadi tinggal. Memasukkan. Tinggal menaruh kembali. Mesan ini. Jadi. Dirawat oleh. Anak cucunya nanti. Sehingga aman. Tertimbuk. Sudah teratap. Terbinting. Paling nanti. Kan membaiki saja lagi. Atau membagusi. Dan merawatnya. Seperti itu. Nah. Di samping ini juga. Kita. Sudah ada juga lagi. Yang namanya. Sarang dulu kita buat. Jadi ada rawatan. Ada juga. Ungkosnya nanti. Untuk merawat ini. Seperti itu. Apabila orang yang lain. Kita. Gaji merawatnya. Mahakam ini. Pastilah. Kita bayar. Seperti itu. Jadi seperti itu mas. Jadi seperti kita tahu. Disinilah. Mahakam ini. Kita siapkan. Untuk kita. Wapat. Hingga tidak repot lagi. Anak dan cucu kita. Jadi. Jangan. Anda. Salah peduga. Salah paham. Atau salah sangka. Dan mengurut sangka lagi. Sehingga Anda tahu. YTMBOK ini. Ini adalah. Tempat. Mahakamnya. Guru besar. Disiapkan. Untuk dia. Wapat. Dan kembali nanti. Seperti itu. Nah. Disinilah. Letaknya tempat. Permainnya gitu. Selamanya gitu nanti. Seperti itu. Nah. Disamping ini. Juga ada. Mahakam. Kekasihnya. Nanti akan menemannya. Juga disampingnya. Seperti itu. Jadi. Yang seperti ini. Kita siapkan. Sehingga tidak merepotkan. Anak cucu lagi. Seperti itu mas. Apalagi kita sudah. Siapkan ini. Tapi. Kalau dijuluk disini. Itulah. Pemberkah gitu. Karena saya sudah. Memberkahkan orang siapa saja. DPR. Sukses. Bupati. Sukses. Seperti itu. Yang pernah kita. Berkahkan. Gumenur. Seperti itu. Lain-lain pengusaha. Gitu. Semacam-macam gitu. Kita sudah berkahkan. Jadi. Hasil berkah ini. Sudah bisa dibuktikan Anda. Di kota penuh berkah. Itu hasilnya semua. Sampai ke wisata sana. Wisata herat. Penuh berkah itu. Hasil berkah semua. Jadi inilah. Mesan rumah berkahnya. Pak guru. Ati. Seh Muhammad Janti. Elias Bantil. Guru besar. Raja Pemberkah. Bisa memberkah. Hidup dan mati. Siapa saja. Yang mau dan yakin. Dan percaya. Silakan. Tidak disuruh. Tidak dilarang mas. Seserah kemauan haknya orang lain gitu. Mau silakan. Kita tidak ada mengajak. Tapi. Seperti itu. Kita mengisahkan patah yang terjadi. Seperti itu. Jadi inilah. Makamnya. Atau mesannya. Rumah berkah. Pak guru. Mas. Seperti itu. Jadi inilah. Kita yang heran. Kenapa di kuning ini. Pendinginnya. Pertama kali. Kedua. Lambang keramatnya. Sudah ada. Kuning ini. Seperti itu. Jadi kalau orang keramat. Mana keramatnya. Saya sendiri. Masih hidup gitu. Tempat orang bayar najarnya. Kasih ayah. Masih ada gitu orangnya. Jadi kalau orang bayar. Langsung kita berkahkan. Kita doakan gitu. Niatnya itu. Bertambah. Redo. Dikebulkan Tuhan. Seperti itu. Jadi sukses gitu. Penuh redo Allah. Penuh redo Tuhan gitu. Jadi inilah. Makamnya. Atau mesan. Rumah berkahnya. Seh Muhammad ganti. Alias bantil. Kalau julukan guru besar. Ya tadi. Dari Banjarmasin. Seperti itu mas. Kita tidak pernah gelar diri. Tapi gelar itu. Melengketnya dari Banjarmasin. Seperti itu mas. Bukan kita gelar. Tapi dari Banjarmasin. Menggelarnya gitu. Jadi melengketlah. Namanya itu. Julukan guru besar. Guru besar. Seperti itu. Kalau namanya saya. Seperti itu. Seh Muhammad ganti. Alias bantil. Seperti itu. Julukan guru besar itu. Sudah teman sohor. Atau sudah terkenal. Diikuti disitu. Sehingga orang mengenalnya gitu. Lebih jauh. Lebih paham lagi gitu. Apa hati guru besar. Nah. Nyatanya akan sendiri gitu. Dimana awalnya menggelar. Dari Banjarmasin. Seperti itu mas. Jadi kita ikuti. Pisah mereka itu. Karena mereka lah. Yang tahu gitu. Seperti itu. Terjadinya. Apa yang terjadi dengan. Si Muhammad ganti. Seperti itu. Benarkah dia. Dilahamkan. Benarkah dia di. Sayang Tuhan. Dan dari daudah Tuhan. Seperti itu. Ternyata. Pas di sana. Dari Banjarmasin lah. Yang membenarkannya. Seperti itu mas. Supaya kita tahu. Kita cerita sedikit. Tentang. Mesan rumah berkahnya. Pak guru. Sebelum wapat. Atau sebelum meninggal dunia. Sudah disiapkan. Makamnya. Sehingga. Keren. Untuk anak cucunya. Tidak merepot lagi. Seperti inilah. Tinggal anak cucunya. Merawatnya. Begitulah mas. Ceritanya. Tempatnya. Makamnya. Atau rumah berkahnya. Pak guru. Sekali lagi. Saya ucapkan. Tudang saja. Anda tidak meniru. Atau. Tidak menjengko ini. Tapi ini. Usus pribadi saya. Usus saya sendiri. Dan usus juga. Anak cucu saya. Jadi tidak boleh ditiru. Atau. Kata orang. Wah. Kenapa begitu. Begitu. Nah itu. Tidak diajak. Anda. Seperti itu. Nah inilah. Khususnya. Pribadi. Guru besar. Atau. Seh Muhammad. Kianti. Sekali lagi. Saya ucapkan. Thank you mas. Karena mas ingin tahu. Menyuting. Dan. Makan. Pak guru ini. Dan milennya. Silahkan. Makanya. Saya katakan tadi. Apa adanya. Dan begitulah. Yang adanya. Sekali lagi. Saya ucapkan. Thank you. Dan terima kasih. Kemudian saja. Anda senang. Melihat. Wah. Pak guru sudah ada. Makamnya. Sudah ada mas. Ini sudah kita siapkan. Sekali lagi. Itulah yang adanya. Oke mas. Kita mungkin menuju ke erat lagi. Atau ke wisata erat. Oke mas. Baca kita di Jurbang. Wilham. Kita kesitu dulu. Melihatnya mas. Supaya mas tahu. Untuk. Kebenaran dan patah ceritanya. Seperti apa. Pisahnya. Kita harus memahaminya. Harus tahu. Sehingga tidak ada lagi. Berkata. Yang bukan-bukan. Atau. Tersalah sangka. Dan berburuk. Sangka. Dan salah pemikiran. Jadi mas. Karena kebanyakan. Orang semata-mata. Perdugaan itu. Geliru. Tersalah pendengaran. Jadi sehingga. Semata-mata. Selalu. Curiga. Selalu. Berburuk sangka. Menginteli. Dan mempinah. Jadinya seperti itu. Karena tidak ingin bertanya. Kalau bertanya. Langsung kan kita tahu. Nah ini mas. Gerbang ilham. Supaya kita tahu sedikit. Tentang gerbang ilham ini. Ini. Dibangun. Dengan. Keilhaman. Jadi dibentuk jalan ini. Jalan ilham. Menuju jalan keramat. Karena. Hasil ilham. Guru besar. Yang diilhamkan. Yang diberikan Tuhan. Yang diredoi Tuhan. Seperti inilah hasilnya. Dibangun. Kota. Penung berkah. Jadi jalan ini. Kesana. Menuju. Gerbang ilham. Menuju. Gerbang keramat. Nah ketemunya gerbang keramat sana. Hasil keramat berkahnya guru besar. Doanya guru besar itu. Jadi dibangun. Hasil ilham. Hasil keramat berkahnya. Pak guru besar. Seperti itu mas. Jadi ini jalan ilham namanya. Supaya kita paham. Jangan bertanya-tanya. Salam. Kota. Sengata. RT33. Hantau. Bumban. Podoh kami. Orang sengatanya. Alti tempat kami. Orang sengata. Gitu. Seperti itu. Jadi supaya anda tahu. Tidak. Buat tanya-tanya. Atau kebingungan. Atau tersalah sangka. Dan buruk sangka. Mudah-mudahan saya tidak. Karena kita. Sebagai orang pemeluk Islam. Bergama Islam. Atau semua bergama. Tahu larangan-larangan agama itu. Sehingga tidak ada lagi. Mempinah sesama. Sebangsa. Seiman. Seagama. Atau sesuku. Sebangsa. Seada daerah. Seperti inilah. Karena sama-sama. Sangat. Sangat. Kurang bagus lah. Sangat memalukan sekali. Kalau kita paham agama. Atau paham hukum. Paham dalam kependidikan. Tidak mungkin. Karena saya rasa seperti itu. Karena ruginya. Mas. Kita kesana mas. Habis melihat. Sudah kita. Saksikan gerbang ilham. Kita ke. Gerbang memberi lagi. Ini jalan memberi mas. Nah. Supaya kita tahu. Jalan memberi. Semuanya masih ada. Ia pun berbatu merah. Tapi bisa dilewati. Selebar 6 meter juga. Masih ada lampu-lampu juga. Dan lampu taman ini tetap sama ada semua. Lampu jalan gitu. Tidak ada yang gelap disini. Terang semua mas. Seperti itu. Supaya mas tahu. Bangunan kota berkah. Ini bangunan kota gurubesar ini. Sehingga anda. Tidak was-was lagi. Teman-teman. Saudara-saudara. Yang wawasannya terang dan tinggi. Yang punya sudah. Es tinggi. Sekolahnya tinggi gitu. Sehingga. Tidak lagi. Mencurigai. Bangunan. Atau kotanya gurubesar. Yang benar-benar murni. Dibangun. Dengan hasil doa. Dan berkah keramatnya. Burubesar itu. Kalau anda tidak senang. Mendengarkannya. Atau melihatnya. Silahkan anda diam gitu. Karena tidak ada. Merugikan saudara. Atau merugikan anda. Atau merepotkan anda. Seperti itu. Mas. Supaya kita paham. Melihat. Kota. Berkah ini. Di sengata. Yang dibangun. Bersusah payah. Atau. Berjuang keras. Untuk membangun. Daerah. Kutai. Sengata ini. Orang sengata. Supaya punya tempat. Punya oda. Punya. Wilayah itu. Seperti itu. Sehingga. Tidak ada lagi. Yang tidak punya. Sedangkan. Orang pendatang saja. Bisa punya. Di sengata ini. Ada. Kampung Tato. Ada kampung Jawa. Ada kampung. Bugis. Ada kampung. Timur. Dan sebagainya. Bisa. Kenapa. Kami orang daerah. Kalau membangun. Kok anda kepusingan. Sudah hal. Uang pribadinya. Lahannya sendiri. Tempatnya sendiri. Tanah kelahirannya sendiri. Nah ini mas kita sampai ke. Gerbang memberi. Nah ini mas kita supaya paham. Gerbang memberi ini. Tujuannya. Dari kota tadi. Kita misal keliling-keliling. Di dalamnya. Atau. Singgah di sana. Atau. Beteduh. Nah. Menikmati kota penuh berkah itu. Masuk ke gerbang besar. Kita masuk ke. Keluar ke jalan memberi ini. Jadi. Berarti kita. Menikmati kota penuh berkah. Ulangnya. Kita dapat berkah. Yaitu namanya memberi keberkahan. Supaya anda paham. Judo jalan memberi ini. Kenapa ada jalan memberi. Memberi keberkahan. Memberi keuntungan. Bagi yang berkunjung. Yang datang. Supaya dapat berkah. Dapat juga redonya. Tuhan redonya guru besar itu. Sehingga. Ulang itu membawa. Dapat berkah. Selamat gitu. Mendapatkan berkah. Jadi. Siapa yang berkunjung dengan niat yang bagus. Niat yang bersih. Kesenangan. Kebagus. Insya Allah. Akan dapat berkah itu. Diredai Tuhan. Dan diberikan Tuhan. Dan diberikan kita juga. Keredaan itu. Tapi kalau sebaliknya. Mas. Yang datang berkunjung. Niat yang buruk. Niat yang tidak bagus. Kayak kita seperti orang tidak paham megama. Tidak tahu pendidikan. Anaknya itu semata-mata. Mencari kejahatan. Kota orang sengata ini. Atau menginteli. Atau berburuk sangka. Dan mempinahnya. Badudamba. Insya Allah juga. Mereka akan dapat busung dan ketulahannya itu. Karena bangunan ini. Tidak. Tidak berdiri. Kalau tidak ada redonya Allah. Dan tidak izinnya Tuhan. Gitu. Redanya Tuhan. Tidak akan berdiri. Kecuali diredakan Tuhan. Dijinkan Allah. Barulah berdiri. Karena dibangun. Dengan tekebir. Dengan PTH. Dengan bismillah. Kalau anda tidak tahu. Jadi kalau sudah dibangun seperti itu. Ada yang mengatakan. Oh. Di sana. Salah. Ya salah semua. Ya benarnya tidak ada. Kalau anda mencari yang benarnya. Tunjukkan kebenarannya seperti itu. Tapi kita sudah membangun daerah ini. Tempat suku sengata ini. Orang sengata ini. Supaya punya tempat. Jadi tidak punya tempat. Tidak mungkin gitu. Jadi kita punya tempat. Punya odah gitu. Nah inilah. Masuk dan tujuan kota ini. Yang dibangun. Setengah mati dan bersusah payah ini. Sampai jadi begini. Sampai keren begini. Tujuh gerbang ini berarti tujuh tekebir. Membangunnya dengan tujuh tekebir. Satu gerbang ini. Satu tekebir. Jadi tujuh gerbang tujuh tekebir. Dibangun dengan tekebir dan tesbih. Jadi kalau ada yang mengatakan. Wah tuh salah. Ya anak mungkin lah. Kalau kita orang sekolah dan pendidikan. Kita punya pemandangan. Punya pemikiran gitu. Punya agama. Kalau agama akan dilarang. Mempinah sesama kita. Mengadu domba sesama kita. Menjeleki. Mencaci maki. Itu dilarang kerah dari dalam agama. Seperti itu. Kalau kita paham agama. Seperti itu. Nah kita bangun jalan kota. Uang pribadi. Seperti ini. Sampai habis dua meliaran. Mulai depan sana. Tahun 2007 itu. Membatuin. Beli tanahnya juga. Pakai cangkul aja. Pakai tangan. Pakai tenaga. Kita bayar orang gitu. Lalu yang lewat di sini. Itu anehnya gitu. Bukan mulai bersyukur. Atau terima kasih. Dengan guru besar. Tapi menjelekan pinah. Subhanallah. Di sengata ini. Sangat membingungkan gitu. Atau memalukan gitu. Nah ini. Searusnya. Kita. Orang daerah lah. Paling pertamanya. Ada satu kebanggaan lah. Bahwa di negerinya. Punya kota. Penuh keilahaman Tuhan. Penuh keilahaman Allah. Dan deridai Allah. Bisa berdiri di Kutai Timur. Seharusnya mereka kesukaan gitu. Kesenangan. Kebanggaan gitu. Bahwa di sengata itu. Punya kota berkah. Untuk mengarungkan Kutai Timur. Dan mengangkatkan Kutai Timur. Derajat Kutai Timur itu. Mengembangkan. Namanya membangun. Itu mengembangkan. Memekarkan. Kutai Timur. Tidak sebaliknya. Yang kayak tidak. Tahu gitu. Kayak tidak ada. Paham dalam. Agama. Dalam pendidikan. Seperti itu. Kita harus pahami. Sehingga tidak ada. Mudahan lagi. Anda melihat. Pedio film ini. Akan menyadari. Dan memahamnya. Tidak ada lagi. Keburukan. Dan mempinah itu. Sesama suku. Sesama bangsa. Sama-sama disengata. Tinggal disengata. Makan disengata. Hidup disengata. Seharusnya kita bersyukur. Teman dan saudara kita. Bisa membangun. Kutai Timur. Dan mengaruhi. Kutai Timur. Mengangkat derajat. Kutai Timur. Mengembangkan. Kutai Timur itu. Sehingga dapat dinemati. Seluruh warga. Tanah. Sengata itu. Atau. Warga. Dari manapun. Bisa berkunjung. Datang menerima. Kebaikan itu. Dan merasa kebaikan. Dan berkahnya guru besar itu. Ternyata jalan yang. Sempanjang. 3 kilo. 600 meter ini. Sudah dinemati semua orang. Kerjaan guru besar itu. Artinya hasil koreanya. Hasil kerjanya. Uangnya melimpah. Di jalan besar ini. Dininati oleh orang itu. Maupun orang pinah. Maupun orang yang jalim. Maupun orang yang sombong. Semuanya meninimati. Tapi. Mudah-mudahan. Mereka menyadari. Bah. Betapa. Bagusnya pak guru. Betapa kerennya. Bisa menyenangkan. Kutai Timur. Menyamankan orang di Kutai Timur. Mengenakan Kutai Timur. Dan mengangkat. Mengarungkan Kutai Timur itu. Bahwa. Di sengata. Top. Ada kota. 7 gerbang. 1000 bulan. Artinya terjuluklah. Semua. Teman dan saudara kita. Yang bertugas. Atau yang berbangkat. Di sengata. Merasa kebanggaan. Bahwa kita bisa membangun Kutai Timur. Dengan keringat sendiri. Dengan pemikiran sendiri. Yang kesehat itu. Pemikiran yang sehat tadi. Bisa dikembangkan. Bisa. Mekar di Kutai Timur. Seperti itu mas. Mudah-mudahan saja. Adanya. Kota penuh berkah ini. Membawa ramat. Dan membawa. Hidayah. Dan berkah. Untuk kita Kutai Timur. Mudah-mudahan Anda menyadari. Dan menyenangkannya. Di Kutai Timur. Kita lihat ke sana mas. Gerbang. Besarnya. Gitu. Nah. Seperti itu mas. Kepaya kita paham. Sedikit. Anda akan paham. Memahami. Tentang. Kota. Yang dibuat. Atau dibangun. Guru besar. Di sengata. Di rantau bumban. RT33. Seperti itu mas. Kita sudah. Memakai aturan pemerintah mas. Mengembangkan. Membangun daerah. Mengembangkan daerah itu. Sehingga berkembang. Sehingga maju gitu. Nah membangunnya gitu. Sehingga dapat dinamati. Oleh masyarakat. Warga Kutai Timur itu sendiri. Termasuk. Teman dan sahabat tetangga kita. Dari manapun. Dari kota mana. Dari kampung mana. Bisa gitu. Seperti itu. Karena kita hidup ini. Kita harus. Membuat baik. Sebaiknya. Sesama manusia. Yaitu. Aduminan nasnya. Seperti itu. Sehingga berjalan. Sudah baik. Dengan aduminan nasnya. Barulah. Dengan aduminan Allahnya. Seperti itu. Sehingga. Kita penuh. Redo Allah. Dan redo Tuhan itu. Kalau anda. Nggak tahu. Redo Allah. Dan redonya Tuhan. Seperti itu. Nah kita sampai. Sudah ke. Gerbang. Ota. Penumberka. Gerbangnya Guru Besar. Nah ini dekat PLM. Di sana. Gerdu induknya PLM. Nah. Dan juga. Jalan ini. akan disepal oleh. Pemerintah. Dari PLM ini. Atau dari. Pemerintah. Kutai Timur itu sendiri. Sudah di cepatkan. Dibangun. Karena dibutuhkan oleh. Mesyarakat. Kutai Timur. Warga. Kutai Timur itu sendiri. Atau. Putra daerah. Sengata itu sendiri. Membutuhkan. Karena di Sengata ini. Yang sudah diberikan. Wawenang. Atau tugas itu. Untuk membangun. Kutai Timur. Untuk mengharumkan. Kutai Timur. Atau mengembangkan. Kutai Timur. Seperti itu mas. Sehingga. Masyarakat itu. Tidak sia-sia. Mengangkat. Pejabat itu. Seperti Bupati. Seperti DPR. Bekerja. Untuk rakyat. Menyenangkan rakyat. Menyaman ke rakyat. Melindungi rakyatnya. Dan menjaga. Masyarakat dan rakyatnya. Apalagi seperti. Putra daerah. Kayak Guru Besar ini. Searuhnya dijaga. Dilindungi. Bukan dimangsa. Seperti itu. Searuhnya dijaga. Dilindungi. Dibantu. Seperti itu mas. Supaya kita paham. Tentang kota. Jalan. Guru Besar ini. Nah. Disinilah kita. Memahaminya. Sehingga kita tahu. Jangan lagi kita. Sampai. Beburuk sangka. Dan mempinah. Sesama bangsa. Sesama agama. Dan bersama-sama berada. Berkeyakinan. Harapan Guru Besar. Sehingga Anda tahu. Tidak ada lagi. Yang namanya. Adu domba. Sesama bangsa. Indonesia. Atau sesama agama. Sehingga. Tidak ada. Mengandung. Mempecah belahkan. Sesama kita. Orang sengata. Karena hidup di gumi sengata ini. Harus mergai. Sesama bangsa. Sesama agama. Iman segama itu. Seharusnya seperti itu. Sehingga tidak ada. Menimbul komplik. Dari yang menyalahkan. Wah ini salah. Kamu aja. Mungkin yang nyalahkan. Lebih salah. Daripada yang disalahkan. Contohnya. Guru Besar. Disalahkan. Misalnya. Membangun salah. Membatuhi jalan salah. Menghidupi budaya salah. Nah. Beragama salah. Menerima jakat salah. Itu kesalahannya lebih salah lagi. Yang menyebut salah gitu. Karena ada hukumnya. Hak sasi manusia itu. Bahag gitu. Memilih suatu hal gitu. Atau mempercaya suatu hal. Masa menerima jakat aja dikatakan salah. Ini uniknya di Kutai Timur gitu. Memalukan gitu. Sangat memalukan sekali. Mudahal Guru Besar itu. Mengangkat Kutai Timur. Membangun Kutai Timur. Mengarungkan Kutai Timur. Mengembangkan Kutai Timur. Tidak menyakiti Kutai Timur itu. Mulai membanggakan Kutai Timur. Gitu. Seperti itu mas. Supaya kita paham sedikit. Tentang kota. Tentang gerbang ini mas. Seperti itu. Jadi. Yang di Pelek ini. Seharusnya lah. Bisa bekerja sama. Terima kasih dengan Guru Besar. Yang bisa membatuhi jalan. Mereka tinggal masuk aja lagi. Membuat alatnya. Untuk Kutai Timur juga. Karena PLM ini kan untuk Kutai Timur. Untuk warga Kutai Timur itu. Untuk masyarakat Kutai Timur itu. Supaya dinikmati sama. Itu namanya kita. Dimana kita berdiri. Disitulah kita menyunjungnya tinggi. Dimana kita duduk. Disitulah kita menghormati. Seharusnya. Jadi ada gerbangnya ini. Ini ya. Kota udah orang di Sengatak ini. Berarti inilah bisa. Tempat kita pemisi. Tempat kita minta redonya. Restunya. Kita tinggal di Sengatak. Makan di Sengatak. Hidup di Sengatak. Bergama di Sengatak. Seperti itu. Seharusnya. Jadi ada kehormatan. Kita datang itu. Artinya tahu. Seperti satu. Tahu namanya budaya. Nah kita datang ke negeri Sengatak. Pasti ada orang yang punya Sengatak itu. Tokohnya gitu. Sehingga dapat memberkahi. Dapat meredoi dan mendoai itu. Seperti itu mas. Supaya kita paham. Di dalam kota ini. Sehingga lagi teman-teman saudara kita. Dimana saja berada. Memahami. Dan menyukuri. Sesama kita sebangsa. Seiman seagama. Atau seindonesia. Seperti itu. Sehingga tidak ada. Salah. Menerka. Atau. Beburuk sangka. Seperti. Budan saja. Kita sesama agama. Tahu gitu. Menjaga. Satu raminya kita. Sesama bangsa. Sesama seiman seama. Arti menjalani. Kemanusiaan yang adil. Dan beradab. Supaya kita. Punya adat. Punya keadilan. Punya kemanusiaan. Jadi baiklah. Sesama manusia. Dikatakan. Islam. Yaitu. Bismillahirrahmanirrahim. Arti. Lagi pengasih. Lagi penyayang siapa. Saja. Boleh. Dikasih dan disayangi. Sesama manusia. Seperti itu mas. Mari kita masuk ke. Dalam lagi mas. Oke. Ini kita sudah. Mengetahui gerbang. Besarnya. Kota penuh berkah. Artinya gerbang. Kota penuh berkah ini. Supaya kita. Di dalamnya. Selalu penuh keberkahan. Dunianya sukses. Eratnya sukses. Serba sukses mas. Berarti kita sangat beruntung. Tinggal di dalam gerbangnya. Penuh keberkahan. Seperti itu mas. Mudah. Mudah saja sahabat dan kawan. Sudi atau senang. Menonton film video ini. Dapat juga berkahnya. Apalagi datang ke kota ini berkunjung. Dan masuk ke kota ini. Senang. Berarti juga dapat berkahnya. Seperti itu mas. Mudah. Teman kita. Gembira dan senang hati. Sering berkunjung di kota penuh berkah. Karena kita. Ada satu keberuntungan lah. Untuk kota berkah ini. Kota penuh berkah ini. Karena disupport oleh. Warga India. Disupport juga oleh. Burunai Darussalam. Seperti itu. Jadi disupport lagi oleh. Orang dari. Inggris atau dari Amerika tadi. Seperti itu. Jadi ada kebanggaan dengan. Kota sengata. Warga sengata di. Indonesia. Sengata ini. Seperti itu. Jadi kebanggaan disinilah. Untuk kita. Bahwa kota ini sudah. Terpuja-puji. Dari. Saudara tetangga kita. Di Malaysia. Di India. Seperti itu. Di Thailand. Seperti itu. Sangat kebanggaan sekali. Karena guru besar itu. Supportnya mereka. Senang. Melihat kota ini. Dan melihat pak guru besar itu. Bisa. Menciptakan lagu dangdut. Bisa menciptakan kota. Membangun kutai timur. Dan membanggakan. Kutai timur. Nah ini mas. Kita sampai ke. Gerbang. Tengah. Yang paling pertama. Gerbang ini mas. Gerbang ini. Dikatakan kota. Dikatakan kota. Karena kalau kampung. Tidak seperti ini mas. Kampung itu kumuh. Tapi ini bangunan kota itu. Kotanya. Sengata. Berarti di wilayah Sengata itu. Sepanjang. Sampai ke Santan Kanan sana. Itu wilayah Sengata. Bontang. Sampai. Ke Santan Kanan. Dekat Samarinda. Itu wilayah Sengata. Jadi tersebut. Kota Sengata itu. Tercangkum disinilah. Yang khasnya. Bahwa. Orang putera daerah aslinya. Yang paham. Yang diredoi. Oleh. Nenek Nyan ini. Sehingga membuat kota ini. Menjadi. Kota. Orang Sengata. Nyan. Gitu. Rantaman. Udah kami orang Sengata. Seperti itu. Sehingga anda tahu. Inilah tempatnya. Putera daerah asli. Orang putera. Sengata Nyan. Termasuk saya. Kena keturunan bangsawan. Keturunan raja. Nah. Datuk saya dulu. Yang mislamkan orang Sengata. Paling pertamanya. Ya Datuk saya. Mislamkan Sengata ini. Nah. Saya lagi turunnya. Yaitu. Membaiki dan mengangkat. Mengharumi. Budaya Sengata itu. Supaya bersatu. Harum. Aman. Kembali. Jadi budayanya hidup kembali. Punya tempat. Punya odah. Punya semua seperti itu. Jadi bisa memberkahi. Bisa meredai. Jadi kalau ada yang seperti ini. Grup besar ini kan. Bisa memberkahi. Karena hasil berkahnya. Sudah bisa membuat. Kota. Orang Sengat Nyan. Penuh berkah. Seperti itu. Jadi intinya. Berarti Anda kalau datang. Tahu. Inilah orang aslinya. Sengata. Yang bisa meredai. Bisa memberkahi. Misalnya Jawa dari. Jawa. Misalnya. Kan dari Jawa. Ke Sengata. Untuk merantau. Mencari kehidupan. Mencari makan. Gitu. Atau mencari usaha. Gitu. Nah. Dia pemisi. Satu raminya. Pemisi dulu. Mohon redonya. Gitu. Sehingga. Dia dapat usaha di Sengata. Penuh redo. Orang Sengata. Penuh redonya Tuhan. Seperti itu. Jadi halalah. Dikatakan. Selesaikan dulu aduminanahnya. Baru aduminallahnya. Seperti itu. Tapi kalau kita datang. Tidak tahu aturan. Atau. Kayak orang sombong. Tidak tahu. Soban santu. Tidak tahu tata kerama. Ya seperti itu. Kita lewat aja masuk. Ngambil aja. Makan aja. Ya seperti itu. Banyak kan seperti itu. Berebut hasil bumi Sengata. Berebut bertugas di Sengata. Makan di Sengata. Tapi. Makan kenyang Sengata. Tidak membangun Sengata. Uangnya. Beraknya di Jakarta. Makan di Sengata. Kenyang. Makannya beraknya di Jakarta. Seperti itu. Tidak ada. Berkembang Kutai Timur. Karena seperti itu. Tidak ada membangun. Mudah-mudahan. Ada contoh teladan ini. Untuk kita. Saudara kita. Masyarakat warga kita di Kutai Timur. Mudah-mudahan mencontohi. Guru besar ini. Sehingga bisa bekerja sama. Dengan guru besar. Mari kita bersama-sama. Beganding tangan. Membangun Kutai Timur. Atau Sengata. Kutai Timur ini. Sehingga maju. Berkembang. Bisa dinikmati. Oleh masyarakat Kutai Timur itu. Atau warga Kutai Timur itu. Atau penduduk Kutai Timur. Aslinya. Orang daerah itu sendiri. Mudahan seperti itu. Mas. Mari kita rame-rame. Beganding tangan. Kita bersatu. Membangun Kutai Timur. Tanah Sengata. Hingga maju. Dan berkembang. Seperti guru besar. Seperti itu mas. Oke mas. Kita menuju ke. Jalan Herat. Oke. Kita kohisata. Kota penuh berkah. Ini supaya kita tahu mas. Mas. Sebagai ratawan. Sebagai. Memilem kita. Dan menyuting kita. Supaya Anda melihatnya juga. Dimana-mana anak. Tidak ada lagi. Yang semata-mata. Mengindali. Dan berburuk sangka. Hasil apa. Orang hasil berkah. Untuk membangun kota ini. Kenapa. Kok bingung gitu. Tidak merugikan. Saudara gitu. Tapi ini. Mengenakan saudara gitu. Menguntungkan. Pemerintah. Atau. Orang sengata itu sendiri. Mesyarakat sengata. Seperti itu. Nah ini temboknya. Dan. Rumah besarnya. Pak guru. Atau istananya pak guru. Seperti itu. Nah ini tembok ini mas. Ini kadang-kadang. Juga semata-mata. Diintel mereka. Yang kurang sehat gitu. Untuk apanya. Kucuriga kok. Benteng ini. Benteng ini. Menjaga kesehatan gitu. Lingkungan pak guru. Mau dipagarkah. Mau diapainya kah. Itu hanya dia. Wulayahnya dia. Punya dia kok. Mereka yang kesulitan repot. Itulah. Memalukan gitu. Nah jadi seperti ini. Kita paham. Ini temboknya gitu. Karena di dalamnya ada istana. Ada makamnya. Ada sarang gurunya. Itu diamankan gitu. Haknya pak guru. Mau di tembok. Kemudian apa. Kok mereka repot terus gitu. Ini supaya kita tahu mas. Nah kita belok sudah. Belok ke Muji Herat. Seperti itu. Wisata Herat. Kota Berkah Herat. Kita supaya tahu mas ya. Supaya kita paham. Sehingga kita tidak was-was lagi. Tidak bertanya-tanya. Tidak curiga lagi gitu. Nah ini wisatanya. Pelang wisata menuju kota Herat. Atau menuju wisata Herat. Seperti itu mas. Ayo kita kesana mas. Kita lihat kota Heratnya. Sampai-sampai posnya gitu. Supaya kita paham. Seperti inilah. Yang perlu dibanggakan. Oleh orang daerah itu sendiri. Sukunya itu. Orang sengatanya itu sendiri. Kenapa? Baru kali inilah dia. Punya tempat. Punya odah gitu. Indah sekali. Keren sekali. Penuh berkah lagi gitu. Nah itu harus dibanggakan oleh. Kota itu sendiri. Orang sengat tak itu sendiri. Seharusnya. Bukan sebaliknya. Menjeleki temannya sendiri. Mengadu domba teman sendiri. Mempindah keluarganya sendiri. Semuanya. Sudaranya yang ada di kota berkah itu. Memalukan gitu. Nah ini indahnya mas. Hutan. Sejuk. Dan nyaman dirasakan. Seperti itu. Karena kita rawat. Hutannya tinggal sedikit aja lagi. Kalau dilalain. Sudah gosong semua gitu. Habis. Dibiarkan gitu. Tidak ditahan. Tidak ditinggali. Untuk anak cucu gitu. Seharusnya ada juga ditinggalin gitu. Bukan dihabiski semua gitu. Seperti itu. Nah seperti itu mas. Kita pahami. Supaya kita paham. Kota penuh berkah ini. Seperti itu yang dibangun. Guru besar. Dengan kerja kerasnya. Penuh rintangan. Penuh tantangan. Tapi lewat. Dijalani oleh pak guru. Karena. Guru besar itu. Berjiwanya. Sukunya. Benar-benar asli daerah. Harus membangun tempatnya. Membangun daerahnya. Sehingga bisa. Ditinggal. Atau dititip. Ke anak cucunya. Ke akan datang. Sampai terus menerus. Seperti itu mas. Nah betapa indahnya mas. Coba mas lihat. Ini. Keherat ini. Dari sana tadi. Belokan tadi ke sini. Ini kurang lebih 300 meter mas. Jalannya gitu. Jauhnya gitu. Baru sampai ke wisata. Pelabuhan. Wisata. Kota penuh berkah itu. Nah. Ini sudah sampai kita ke. Wisatanya. Nah ini tempat masuknya. Ini tempat. Cuci tangannya. Orang untuk mencegah virus gitu. Karena sekarang orang takut virus. Nah. Ini posnya mas. Untuk menjaga. Keluar masuknya orang. Yang bisa. Bayar. Timbal baliknya. Atau. Yaitu ganti. Rugi. Kecapekan orang yang merawatnya. Dan. Menyapunya. Seperti itu mas. Sehingga kita paham ya. Supaya mas paham. Mendengar cerita. Kota ini. Supaya paham lagi. Supaya jelas gitu. Tidak lagi bertanya-tanya. Ini kita sudah jelaskan. Nah. Ini lagi. Pilahnya. Pilah Pak Guru. Sarang burungnya. Yang cukup untuk beli berasnya. Sudah ada. Pilahnya tempat membuat dangdut. Menciptakan lagu dangdut. Mengolah lagu dangdut. Disini tempatnya. Untuk rekaman. Stadionya. Dan di dalamnya juga ada kebun jeruk. Sudah panin. Kelapa. Durian. Mangga. Semuanya ada di dalam. Jadi tinggal panin. Muka dipagar. Adalah tempat. Pilahnya Pak Guru. Seperti itu. Jadi dia bisa bersantai. Kesana kemari. Haknya dia bebas gitu. Mau kemana. Orang punya dia kok. Seperti itu. Jadi mari kita lihat ke wisata mas. Oke. Nah. Kan supaya Anda tahu. Tidak. Ini apa ini. Wah. Bingung terus gitu. Jadi. Ya. Kalau sudah hati yang kurang sehat itu mas. Semata bingung gitu. Melihat bangunan Pak Guru gitu. Dari mana dapat uangnya. Dari mana. Curiga terus. Seharusnya itu bukan begitu. Kita tanya dulu gitu. Sebagai orang. Punya detail. Punya sekolah. Punya agama. Bertanyalah. Dengan baik gitu. Bersatu ramil dengan baik. Kalau mau tahu gitu. Jangan. Mencurigai terus gitu. Seperti itu mas. Dan. Adanya video ini. Ada film ini. Anda paham. Sudah. Menyadar. Begitukah ceritanya. Seperti itu. Benar-benar saja mas. Anda. Mendengar cukup jelas. Dan paham gitu. Kita sampai ke. Pelabuhan mas. Kita. Masuk wisata. Tinggal kita paham. Wisata ini. Dibangun oleh. Guru besar gitu. Oke. Kita lewat lagi. Di jambatan kecil ini. Kita menuju ke. Pohong. Kejara atau jambatan. Wisata. Oke. Ini kita sudah di seping sungai mas. Karena ada kapal lewat. Ketulan sekali. Kita sudah dekat. Pelabuhan wisata. Di dekat. Pohong. Kejawi. Nah ini. Kita lihat. Yang lebih kerennya mas. Di Kutai Timur. Nah. Ini mas. Kita sampai di. Namanya. Wisata Herat. Nah kita banggai. Pohong. Kejawi mas. Nah ini pohon kejawi. Yang sangat. Kita banggakan. Di Kutai Timur ini. Tidak ada lagi. Hutan yang tersisa. Selain di kota guru besar. Hutan yang masih ada. Yang kita rawat. Untuk ditonton. Dilihat anak cucu kita. Sehingga dapat. Wah. Begini. Pohong kayu. Bilih dia tahu. Ini namanya. Pohong kejawi mas. Sehingga. Dapat menjadi. Pemandangan. Wisata Kutai Timur itu sendiri. Mas. Seperti itu. Sebaik kita paham. Jadi tidak ada lagi. Anda. Was-was. Kalau Anda suka. Atau senang. Silahkan datang mas. Seperti itu. Unjung aja ke sini. Ini memang haknya. Untuk bersantai gitu. Tidak ada pelarangan. Tidak ada pilih suku dan bangsa. Siapa yang mau. Dan suka. Percaya. Silahkan mas datang. Bangsa apa aja. Suku apa. Nah ini sini mas. Sudah kita sampai di. Jambatan. Atau. Pendoponya. Lecehannya. Untuk bersantai. Di pinggir kali atau di pinggir sungai. Seperti itu mas. Ada perahu. Sampan. Kalau Anda tahu perahu. Ada sampan. Ada rakit. Pondok rakit lagi. Yang untuk. Kita bisa mau makan. Atau mau buk foto. Atau mau santai. Seperti kayu ini tadi. Kayu kejauh ini. Bisa bawa foto. Atau main film. Bisa saja mas. Tergantung selera Anda gitu. Mau bikin kenangan. Membuat apa saja boleh. Sudah. Dimebaskan untuk. Orang bersantai. Memang diwisata itu siapa saja. Suku apa saja. Agama apa saja. Boleh. Maksudnya itu. Nah inilah keindahannya. Kutai Timur. Sekarang ini. Sudah punya. Wisata. Jadi kebanggaan kita. Kutai Timur. Bisa membangun. Wisata ini. Guru besar. Uniknya lagi. Bisa membangun. Kutai Timur ini. Dengan biaya. Pribadi. Uang sendiri. Hasil sendiri. Keringat sendiri. Kerjanya sendiri juga. Idenya sendiri. Wawasannya sendiri. Pemikirannya sendiri. Peliningnya. Dirinya sendiri. Jadi semuanya. Suksesnya. Dananya. Pengerjanya. Pencitanya. Semuanya. Guru besar. Itulah hebatnya guru besar. Keren. Di Kutai Timur. Kalimantan Timur. Di Sengata. Di kota penuh berkah. Perudahan. Sudara kita. Melihat. Pemandangan Kutai Timur. Atau. Wisata. Kutai Timur ini. Menjadi kebanggaan. Untuk kita dulu. Usus warga Kutai Timur. Mesyarakat Kutai Timur itu. Membangun Kutai Timur. Satu kebanggaan. Untuk Kutai Timur. Oke mas. Kita ke sana lagi mas. Melihat. Pemandangannya. Seperti itu. Nah ini punnya mas. Sangat indah sekali. Kalau bikin. Potrek atau foto di sini. Nah ini kita belok. Ke jambatan ulinnya. Nah ini panjang sekali mas. Jambatan ulin. Yang dibangun pak guru. Sehingga. Kuatnya ulin ini. Di Kalimantan. Khas orang Kalimantan. Jadi hingga dapat terkenang. Di anak cucu nanti. Bahwa inilah. Ulin Kalimantan. Yang kuat. Tidak mudah. Habis. Tidak mudah dimakan rayap. Tahan. Berapa ratus tahun. Seperti itu. Sehingga dapat dikenang. Untuk anak cucu nanti. Beginilah. Ulin Kalimantan Timur. Seperti itu. Karena. Karena. Lama-lama launnya. Lambat launnya. Ini tidak. Akan tahan lagi. Akan habis. Kena tergosok. Oleh proyek-proyek. Yang ada di sengata. Menghabisi. Hutan itu. Sehingga. Ulin itu sudah habis terpendam. Tergosok. Kena gunung-gunungan. Sudah habis hancur. Datarnya. Didorong oleh. Pohosan-pohosan. Yang ada di sengata. Seperti itu. Tapi sayangnya. Habis itu. Tidak ada. Pro kepada. Dengan orang masyarakat. Daerah itu sendiri. Kena. Ulin. Khusus. Kalimantan ini. Kalau kita terlambat sedikit lagi. Mangkanya. Tidak ada lagi. Ulin ini. Habis sudah digosok. Oleh. Pohosan-pohosan itu. Kenapa? Pohosan. Kalau ngambil. Bukan sedikit. Mungkin ribuan. Berapa ribu. Jadi. Abis lah. Ulin itu. Kayu-kayu. Untuk Kalimantan itu. Untuk. Orang daerah itu. Tidak ada lagi. Jadi kita berikan ini. Untuk. Wisata ini. Sebaik ingin dikenang. Ingin dilihat. Oleh warga. Sangatai itu. Daerah Sangatai itu. Semasuk. Anak dan cucu kita. Sehingga. Inilah ulin gitu. Kenangan. Kalimantan Timur. Atau khasnya Kalimantan Timur. Musyarakat Kota Timur. Atau orang sengata itu sendiri. Jadi itulah ini. Namanya ulin gitu. Supaya kuat gitu. Tahan lama gitu mas. Seperti itu mas. Nah. Kita kesana lagi mas. Inilah. Tempat bersantainya. Wisata Guru Besar. Nah ini mas. Seandainya Guru Besar ini. Ada dapat uang dari. Pemerintahan. Atau dapat uang dari. Proyek. Dari. Pohosan. Kurasa. Bekembang besar. Kota Timur ini. Kita bangun. Kalau ada duit itu gitu. Duit diberikan nanti. Usus uang daerah lah. Pembagiannya daerah itu kan memang ada. Di Putai Timur. Kalimantan Timur ini. Setiap perusahaan. Bekerja di. Sangata. Itu. Sudah ada bagiannya. Untuk orang daerah. Sebagian gitu. Hasil gumis. Sangata itu. Itu seandainya ada. Diberikan kepada Pak Guru. Dengan Pak Guru ini. Saya rasa. Dibangun Putai Timur ini. Mungkin keren. Sedangkan. Belum ada. Uang dari mana pun. Dari pemerintah. Dari. Pohosan aja. Uang pribadi aja. Asil doa. Dan hasil berkah. Dan keramat berkahnya itu. Sudah bisa membangun. Wisata. Dan kota penuh berkah. Apalagi. Kalau ada uang. Yang tadi. Uang daerah itu memang. Yang usus daerah itu. Bagian daerah itu. Diberikan. Kurasa. Kota Timur ini. Mungkin jalannya. Bisa dibangun oleh Pak Guru. Mungkin. Setengah meter. Sepalnya. Insya Allah. Kalau ada uangnya. Atau ada. Duitnya. Kalau ada Pak Guru. Guru bangun. Kota Timur. Bisa kok. Sedangkan. Uang pribadi aja bisa. Apalagi ada uang. Memang jatah. Daerah itu. Dari perusahaan manapun. Maka. Bisalah membangun. Kota Timur ini. Cukup keren dan indah. Usus Kota Timur. Kita lihat. Wisata. Yang baharinya. Mas. Konsep baharinya. Kita lihat. Nah ini konsep baharinya. Mas. Inilah budaya orangnya. Pondoknya seperti ini. Ini kan. Cuma mencontohi saja. Kalau dulu. Tidak ada papan. Ini dindingnya. Kajang atau atap. Kayu bundar saja. Tapi kita ambil percontohan. Nah tangganya seperti ini. Tempat naik ke rumahnya. Maupun di pondok rumahnya. Mau di pondok. Di kampungnya seperti itu. Jadi bertangga. Ini bundar. Seperti naik ke rumahnya. Ini konsep baharinya. Sehingga bisa dicontohi. Atau dikenangan untuk anak cucu. Orang sangata asli. Seperti. Kita mencontohi ini. Dibangun. Sehingga anak kita tahu. Beginilah. Budaya orang sangatanya. Rumahnya. Pondoknya seperti ini. Kita tangganya. Jadi inilah budayanya. Sehingga Anda tahu. Atau juga nanti. Teman-teman kita. Lupa tadi. Menjadi ingat. Tahu. Beginilah budaya kami. Orang sangata. Konsep baharinya. Pondoknya seperti ini. Jadi itulah. Kita sudah lihat. Kita saksikan. Mari kita ke sana. Melihat panggung. Wisata. Atau pentasnya wisata. Untuk beriburan. Untuk. Pengunjung. Atau. Yang datang ke sini. Ingin berkroke. Berdangdut. Atau bernyanyi. Begemira. Sudah ada. Dipersiapkan. Di panggung pentas. Mas. Nah seperti itu Mas. Kita lihat saja. Konsep. Bahari ini. Nah ini Mas. Kita sudah sampai ke. Panggung pentasnya. Pak guru besar. Atau artis. Pemberka. Nah seperti itu. Nah ini tempat musib. Gue bermain musib. Atau berdangdut kroke. Seperti itu Mas. Nah kita jelaskan. Dengan pemelim ini. Dengan Mas. Tukang pemelim ini. Dengan. Mas. Sebagai ratawan ini. Hingga Mas tahu. Nah inilah. Kita ceritakan. Ini. Kalau kita nanti jangan buat tanya. Ini kan. Guru. Besar. Ini julukannya. Gelarannya. Julukannya guru besar. Artis pemberka. Kenapa dikatakan artis pemberka. Karena dia bisa memberkahkan orang. Hasil berkahnya itu. Bisa membangun. Kota penuh berkah. Hasil berkah. Di. Rantau Bumban. Atau di artis 33 ini. Di Rantau Bumban. Seperti itu. Di Sengata. Wilayah Sengata. Seperti itu. Di kota Sengata. Jadi artis pembangunan. Kalau disingkat begitu. Artis pembangunan boleh. Artis memberkahkan orang boleh. Artis pencipta dangdut juga. Memang begitu. Terjadinya. Artis pembuat pelem. Anak Sengatanya juga seperti itu. Jadi memang. Serba artis. Artis memang bisa. Serba bisa. Itulah guru besar. Yang bisa bernyanyi. Bisa menciptakan lagu dangdut. Bisa juga menciptakan pelem. Sengatanya. Bisa juga menciptakan kota penuh berkah. Yaitu wisata. Mesan rumah berkah. Kota penuh berkah. Semuanya hasil berkah. Dibangun guru besar. Mudah-mudahan. Kalau di kemudian hari. Ada lagi. Bisa kerjasamanya. Kota penuh berkah. Kota penuh berkah. Kota penuh berkah. Terasa Sengatanya. Tidak akan dibangun oleh Pak Guru Besar. Mungkin lebih keren lagi. Lebih indah lagi. Lebih enak lagi. Lebih nyaman lagi. Lebih hebat lagi. Ke depannya gitu. Kalau ada duitnya. Pelindingnya sudah ada. Untuk membangun Kutai Timur ini. Bahwa wisata ini. Usus Kutai Timur harus dikembangkan. Dibesarkan. Untuk menikmatinya. Hasil Kutai Timur itu. Seperti itu. Berdahan ada seperti itu. Jadi kalau kita simpel. Pak Guru Besar. Bekerja keras. Untuk mengangkat ibu dayanya. Menghidupi ibu dayanya. Memekarkan lagi. Kota penuh berkah ini. Sehingga. Di Kutai Timur. Tidak ada. Kalah atau kurang gitu. Kalah lah dengan bangunan kota yang lain. Sehingga dapat sama gitu. Atau. Perbandingan yang seperti itu. Kita harus membangun. Tempat kita. Daerah kita. Tempat kita tinggal. Tempat kita hidup. Dan makan. Dan minum. Sampai pulangnya juga. Seperti itu. Jadi kita disengata. Harus membangun Kutai Timur. Dengan hati yang bersih. Dengan hati yang jujur. Dengan hati yang ikhlas. Seperti itu mas. Kemudahan. Sahabat dan teman kita. Bisa bekerja sama. Dengan Guru Besar. Bersama Guru Besar. Beganing tangan. Membangun Kutai Timur. Memamurkan Kutai Timur. Mengenakan Kutai Timur. Menyamankan Kutai Timur. Dan menjaga Kutai Timur itu. Merawat Kutai Timur. Melestarikannya. Mengindahkannya Kutai Timur. Hingga. Dapat dirasakan. Oleh. Penduduk daerah. Pertama kalinya. Usus orang daerah. Dan masyarakat. Kutai Timur itu. Warga Kutai Timur itu. Sekali lagi saya ucapkan thank you dan terima kasih. Inilah panggungnya wisata Guru Besar. Artis penuh pemberkah. Sukses selama-lamanya. Atau seterusnya. Maju terus Pak Guru Besar. Membangun. Memajukan Kutai Timur. Thank you mas. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Dalam kesempatan. Waktu yang sama. Oke mas. Terima kasih. Terima kasih. Kita melihatnya. Langsung. Turun ke lapangan. Melihat kebenarannya. Dan kenyataannya. Dan bukti. Fatah. Dan nyata. Seperti itu. Oke. Wah. Kita. Lihat mesan rumah berkah mas. Kebetulan sekali kayak ini. Orangnya sedang membersihkan. Mesan rumah berkahnya. Ada kegiatan kayaknya. Kebetulan sekali. Kita. 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 Kunjungi mereka. Dan kita mampir. Menanyakan mereka. Bahasa apa. Suku apa. Mereka. Kita tanyakan. Kerennya mas. Di kota heret. Mesan rumah berkah. Wah. Ini kebetulan sekali. Kita. Ada. Orangnya mas. Kita. Boleh tanyakan. Wah. Assalamualaikum mas. Ini sudah. Salam salam pak. Kegiatan apa ini mas. Ini membersihkan rumah berkah kami. Ini membersihkan rumah berkah. Supaya bersih ya. Iya. Sangat keren sekali. Ini. Mesan rumah berkahnya sudah. Didapatkan ya. Sudah. Ini dari. Siapa mas. Dapat mesan rumah berkahnya. Tuan Guru Pisar. Oh. Yang Guru Pisar. Yang terkenal itu. Yang artis pemberkah itu ya. Iya. Guru Pisar ya. Mas. Saya artis suku Jawa Lamungan. Oh. Jawa Lamungan. Jawa Lamungan ya. Jawa Lamungan. Ini semuanya. Suku-suku apa ada di sini mas. Ada Banjar. Ada Bugis. Ada Kutai. Ada Madura. Ada Jawa Madiun. Jawa Nganjo. Jawa Malang. Dan banyak. Yang lain. Banyak ya. Berarti banyak kan. Orang pendatang. Atau orang dari Jawa. Ke sini ya. Ke Kalimantan. Mayoritas Jawa. Berarti mayoritas Jawa. Berarti orang Jawa ini. Percaya betul dengan berkah. Guru Pisar sampai ngejar. Dari Jawa ke Kalimantan ya. Sangat percaya sekali. Tapi kok airannya saya. Tapi kok tidak ada Kutai ya. Orang sengatanya tidak ada. Belum. Belum. Pernah sekalian lihat sini. Kurang ya. Kurang. Mungkin enggak. Belum jadi kurang ada. Anehnya itu. Berarti orang sengatak yang punya sengatak. Kok yang keren di sengatak. Pemberkah besar kok. Pisarnya orang sengatak kok enggak peduli. Enggak heran gitu. Anehnya ya. Iya. Kurang. Tapi kok orang yang jauh-jauh dari Sulawesi. Dari Sulawesi. Dari Banjarmasin. Kok ngejar ya. Ngejar ya. Bahasa Mas ya. Ngejar berkah. Dapat berkah gitu ya. Seperti itu. Jadi yang ini. Ada itu. Orang apa? Itu Banyuwangi kan? Orang apa? Jawa Malang. Jawa Malang. Kalau yang mana? Jawa Madiun ya. Itu Madiun. Oh itu yang sana itu? Ini saking Jawa Nganjuk. Oh Jawa Nganjuk. Oh Jawa Nganjuk. Seperti itu. Iya. Itu yang mana? Apa? Itu Banjarmasin. Oh Banjarmasin. Ini Mas ini kacamata aja? Iya. Banjar ya. Oh Banjar aja. Dari Banjarmasin. Lalu kita nanti tanyakan mereka sih. Banjarmasin mana? Jawa mana? Satu kebohon satu nih. Lalu kita tanya mereka tuh nama-nama mereka. Kok keren? Kok dapat berkah ya? Iya. Dapat mesan rumah berkah ya. Berarti diherat nanti. Ditukar berkah ini menjadi rumah berkah kekal. Diherat nanti ya. Atau di alam kekal gitu ya. Alam kekal. Kalau bahasa sekarang yang kerennya. Di alam surga kekal ya begitu. Seperti itu Mas ya. Ini juga pemahaman pulau. Oke. Itu sudah sah-sah aja. Saya yakin orang tidak bisa digugat-gugat. Karena hak orang itu berkeyakinan. Itu berketuhanan. Maha esayah itu berkeyakinan. Ketuhan itu haknya orang gitu. Tidak boleh disalahkan. Mau apa aja silahkan gitu. Asasi manusia itu boleh mempercayakan apa saja. Haknya gitu. Asal jangan membawa orang. Mengajak orang. Dan mengganggu orang. Itu aja bagus. Ini sangat keren sekali. Teratur rapi. Nah tersusun rapi. Berarti pemimpinnya ini benar-benar keren. Benar luar biasa ini. Mengaturnya ini. Berarti Pak Guru Zan ini sangat keren sekali Mas ya. Karena bisa menatanya. Dan bisa memberkahi lahan-lahannya. Dan bisa juga memberkahi rumah berkahnya. Menerangi juga Pak. Oh menerangi lagi. Berarti. Seribu rambu bulan. Bukan main itu. Berarti pusat setiap bulannya. Mungkin hitungan juta Mas ya. Tiga jutaan Pak. Pusatnya lebih bisa lebih. Bisa lebih. Memang perusahaan ini kan mahal. Saking banyak pemakaian. Semakin banyak juga uangnya. Tapi itu setiap bulan. Berarti Guru Bisa ini benar-benar. Haya ya. Beruang lah. Darmawannya. Tapi. Yusai darmawannya untuk negeri. Kota sengata. Untuk sengata itu. Benar-benar disupportnya. Untuk dikembangkan. Dimajukannya. Berarti mengindahkan sengata. Mengarumkan sengata. Mengangkat sengata itu sendiri. Budaya sengata itu artinya. Kerupunan itu terangkat ya. Seperti itu. Karena akan punyaannya Pak. Jadi itu mudali. Pantas saja. Karena kalau orang memang jiwa membangun itu. Kalau dia merasa negerinya sendiri. Tempatnya sendiri. Tidak dibiarkan. Pasti dibangunnya. Pas. Kalau dia tidak negerinya. Walaupun dia bertugas. Paling. Makan saja. Ngambil duitnya. Pindah lari. Kalau basah orang. Makan di sengata. Beraknya di Jakarta. Seperti itu. Tapi kalau orang putra daerah asli. Yang membangun. Kemana larinya. Duit itu. Paling-paling sekitar Kota Timur itu. Bahasanya kalau bangun jalan. Mungkin sampai satu setengah meter pun. Sepalnya seperti itu. Karena duit banyak kan. Di Kalimantan Timur itu kan hasilnya besar. Luar biasa Pak. Ya itu. Kalau kita paham ini. Pak Guru Besar ini. Tidak pejabat. Tidak bangun. Usaha gitu. Bukan pekusan. Tapi kok bisa gitu. Itu kenyataan Mas ya. Seperti itu ya. Pakta itu Pak. Ini patahnya. Kita kenal. Katanya semuanya mengatakan. Pertanyaan satu-satu nih. Kota Guru Besar. Dibangun Guru Besar. Baru dibangun dengan hasil doa. Hasil berkahnya aja. Kerennya disitu. Tapi patahnya begini gitu. Sedangkan ungkos ini aja. Ungkos lampunya. Dikatakan Mas tadi. Mungkin dua-tiga jutaan. Satu bulannya gitu. Usahanya aja gitu. Untuk menyalakan steak itu gitu. Belum tukang versinya. Nah belum tukang versinya. Luar biasa Pak Guru ini memang. Sangat keren. Di Kota Timur. Pak Guru ini di Kalimantan Timur. Sangat keren sekali. Atas kegiatan dan kerjanya. Ini atas pemikirannya. Sangat keren sekali lah. Kalau bahasa kita benar-benar top lah. Di Kalimantan Timur. Oke Mas. Kita tanya-tanya dulu. Mbak itu. Nah sedang lepas. Kita lihat. Ini mesannya. Sama rata ya semua. Rata semua ini Mas. Rata mesannya. Kalau perempuan. Wah ini mbak. Mbak sedang bersihkan. Mesan rumah berkahnya. Bapaknya ya. Kalau yang bundar laki ya. Kalau yang begini perempuan. Sempean siapa nama? Marah ngomong Siti. Oh Siti. Dekat-dekat sini mbak. Kita ngomong supaya sempean. Masuk tipi gitu. Kita wancarai anda. Supaya masuk tipi sebentar gitu. Sempean orang banjar ya. Iya. Orang banjar. Banjar mana? Banjar Matapura. Oh banjar Matapura. Iya. Berarti orang Matapura. Iya. Tapi yang atas ini mengejar berkah atau kebetulan? Tidak. Ini ke sini itu mengejar berkah. Bu Rukas. Oh mengejar berkah itu. Berkat itu ya. Berkatnya. 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 Berkat itu. Berkat itu. Supaya dapat berkat itu. Anak lulus menang sisa kubur. Masuk surga kayak itu. Iya. Terus berkat begini. Terberkat. Berkat guru besar ini. Iya. Untuk pian jadi. Selamat lah pian kayak itu ya. Oh kayak itu. Orang banjar ya. Iya. Banjar. Nah kayak itu. Berarti berhasil orang banjar mana Matapura nih. Ini kadang rugi mungkin dari banjar kayak itu. Nah jauh-jauh ke sini. Dapat berkat. Berdapat ini. Berkat. Berkat. Apa namanya tadi? Siti. Siti. Oh Siti. Di sini banyakkah kawan atau ada lagi laku suami atau lawan sendirian aja atau lawan suami? Di sini lawan laki juga. Oh lawan laki juga. Lawan banyak juga di sini. Ini ada yang ketangga. Juru pun banjar di sini. Oke lah. Mbak Siti. Kami hanya ingin tahu bahwa ini buat di sini. Berarti bukan kuta ya. Di sini nggak ada kuta. Tapi kebanyakan dari Jawa. Dari Banjarmasin. Dari Sulawesi. Dari Bendura. Bugis. Bugis ya seperti itu. Ada dari Bidu-Bidu. Dari Bajau dan sebagainya ya. Banyak. Tapi orang yang asli. Sengata nya kurang ya. Iya kurang. Termasuk nggak ada. Begitulah mudahnya. Aku rasa kurang. Karena tidak ada banyak yang orang sengata gitu. Kebanyakan dari Banjarmasin dari Jawa gitu. Banyakannya orang pendatang. Oh kayak itu. Berarti nge. Iya. Keren pendengarannya orang Matapura. Bagus pendengarannya. Sehat pendengarannya. Berarti paham neng tantang berkat ini. Iya. Berarti berkah ini kayak itu. Iya. Berarti percaya. Berkailah Mbak Siti. Iya. Terima kasih. Kita mau nanya teman anda. Tuh siapa. Ini nge. Ngarannya gitu. Nah ini dia kebetulan. Bikin apa Mbak? Ini bersih-bersih rumah berkah. Oh sedang bersih rumah berkah. Berarti sudah dapat rumah berkah juga ya. Ini. Sedang rumah apa Mbak? Bang cowok. Bang cowok. Malang. Oh malang. Malang. Berarti entok ya. Entok berumah berkah ya. Wess. Entok ini neng di. Sama ambik guru ya. Iya. Sama guru. Sama guru besar. Wess. Tepat sudah. Mesan rumah berkah. Waktu uang malang ya. Waktu disini banyak orang Jawa ya. Tadi sana juga. Jawa juga. Bang jar. Oh mas. Siapa mas? Bikin apa? Ulan Rahmat. Oh Rahmat. Bikin apa? Ulan membersihih anun mesan rumah berkah. Ini nombong-nombong amat dari mana? Ulun dari Banjarmasin. Oh dari Banjarmasin. Suku Banjarulun. Suku Banjar. Banjar apa anun pian? Ulun Banjarpotanya. Oh banyak kitanya. Di Banjarmasinnya. Banjarmasinnya ya. Waktu orang Banjarmasin. Kok sampai amat ini sampai terabang ke sini. Ujar Banjar sampai melayang ke sini. Itu berarti mengejar berkah ini ya. Berkat ini ya. Ulun mengejar guru besar. Hanak mendapatkan berkah si Din. Supaya dapat berkah ini. Tapi sekarang sudah dapat ya kayak itu. Alhamdulillah sudah dapat. Dan bahkan sudah bersama si Din juga. Oke itu. Saking senangnya dapat berkah. Langsung tinggal di sini kayak itu ya. Gitu. Berarti. Ramat Nanggurung Banjarmasin ini sangat keren beruntung sekali. Percaya dengan berkatnya guru besar atau berkahnya guru besar kayak itu ya. Sangat percaya sekali. Sangat berhasil sekali. Ramat Nanggurung Banjarmasin. Kalau begitu satu kebanggaan Nanggurung Banjarmasin. Suku Nanggurung Banjar. Sukses dapat berkat atau berkahnya guru besar. Di kota tanah sengata kayak itu di kota Rantabung Banjarmasin kayak itu. Kalau begitu. Ramat Nanggurung Banjarmasin ya. Ramat Nanggurung Banjarmasin ya. 90 persennya masih hidup masih hidup kayak itu ya 5 persen atau 10 persen itu yang meninggal lah seperti itu, artinya pulang ke Herat bukan meninggal, artinya kehidup ke Herat kedua kali gitu ya, seperti itu ya keren sekali, berarti pak gugusannya sangat keren sekali ya sangat luar biasa sekali bisa gitu ya, seperti itu berarti pasnya ya berarti, orang Jowo tadi Jowo, apa tadi? Jawa Malang Jawa Malang sana tadi banjah di sana mungkin tadi katanya Jawa Madiun Madiun sana tadi orang Lamungan sana yang baju merah yang konek Jawa Nganju artinya termasuk Blitar ya ya termasuk Blitar berarti banyak orang Jowo oke orang Jowo daripada orang Kalimantan tapi ngejar nih di Kalimantan ya, seperti itu berkah ini turunnya di Kalimantan jadi Jawa ngejarnya ke Kalimantan sama aja keren seperti itu karena satu-satunya hanya di Kalimantan Timur ini di sengata yang unik lah unik ini berarti bukan nggak ada lain mungkin di sini ada gitu anehnya tapi berarti bisa membuat memberkahkan itu mesan rumah berkah susah ditemukan baru sini kami juga ketemukan seperti itu baru dilihat tapi ini keren terusun rapi kok seperti itu sangat rapi sekali sekali kotanya bersih terusun rapi dilampui katanya tadi tiap malam dibiayai sampai 3 juta setiap bulan pusannya gitu itu memang kenyataannya begitu Mas ya memang kenyataannya itu area pemakaman aja yang 3 juta belum yang di jalan belum di jalan sapu-sapunya ya belum tukung sapunya belum ungkus rawat tamannya merintihnya jadi guru besar itu mungkin ya seperti itu mengeluarkan duit itu aku rasa kalau 15 juta 20 juta itu setiap bulan ya setiap bulan saya bahasa angus di jalan aja angus di taman aja gitu angus di pusat habis di lampu habis dibiaya perawatan seperti itu ya karena ini kalau enggak dirawat ini saya rasa ini pasti gelap atau robot karena dirawat rapi terus-menerus seperti ini kan masing-masing merawat itu tadi merengap disan rumah berkahnya seperti itu semata ada jadi kerennya terawat bersih memang berkah ini selalu kita rawat sehingga berkah itu meresap pada diri kita jadi hidupnya matinya sampai pulangnya nanti berteman dengan berkah berkat ujar banjar kayak itu tadi kan ujar banjar berkatnya kayak itu berakat ujar banjar kayak itu kalau berlangkutai berkah kurang lebih aja kayak itu kalau bagian manusia bukan berkahnya kita seperti itu kurang lebih kayak itu oke mas selamat kita itu nah kita mau tanya benar apa enggak yang baju merah itu sama tadi sukunya apa sih oke kita tahu kurang jelas nanti kita tanya lagi sukunya nah ini kita sampai melihat misal rumah berkah tersusun rapi sama bentuknya dan sama warna dan modelnya keren sekali rumah berkah kalau wanita kempeng kayak wanitanya juga kempeng ya seperti itu kalau yang bundar ya terus bundar kayak ada burungnya juga seperti itu kayaknya keren sangat pintar penceritanya ini sangat terang gitu sangat jelas tembus kata mas nanta mbak sedang apa mbak sedang membersihkan rumah berkah oh seperti itu cerita tadi mbak adik-adik kan mbak katanya teman tadi mbak orang orang Banyuwangi apa tadi belitar kah belitar orang belitar ya waktu sempeyan jauh-jauh dari belitar wes nengkini wes ngejar berkah nih wes ngejar belitar berkah ngejar mbak guru besar jadi sekarang untuk rumah berkah ya dapat artinya rumah berkah sudah seperti itu wes nge tahu sedikit-sedikit ngomong coba sedikit-sedikit ae tapi enggak terlalu banyak gitu wakti wakti sempeyan orang belitar ya sempeyan berhasil orang belitar iya saya berhasil berkat guru besar sempeyan nama nih uang apa tuti tuti orang belitar yuk wes umur berapa ngejar umur 56 oh 56 tahun 56 tahun yuk berarti sudah sah-sah saja sudah dapat mesiapkan rumah berkahnya karena untuk hidup kekal kedua kali gitu karena kalau kita hidup ini kalau tua semangkintua akhir ujungnya keherat gitu betul sekali mbak tuti berhasil berarti orang belitar kok disini banyak orang jawa ya berarti penduduknya yang tinggal di kota berkah bersama guru besar ini 90% orang jawa ya banyak orang jawa pak berarti orang jawa yang percaya ya dari jauh ke guru besar gitu keren sekali unik karya baiklah kalau gitu mbak tuti ya thank you dan terima kasih lanjut aja mbak ya oke kita mau nanya itu mbak satu tuh namanya siapa dan sukunya apa halo mbak selamat siang mbak siang pak sedang apa mersihkan rumah berkah oh mersihkan rumah berkah sudah dapat rumah berkah juga ya iya pak namanya siapa mbak saya repa repa sukunya mbak jawa madiun mbak oh jawa madiun dari jawa lagi mbak adiun dari jawa lagi rumah berkah ya berhasil lagi jawa ya tapi ini akhirnya jawa artinya bermacam syukur tapi dari jawa gitu ya berarti mbak repa sudah dapat rumah berkah mengejat dari jawa mengejar rumah berkah ini mengejarnya berarti ada masalah dengan mbak repa sehingga sampai membutuhkan berkah ini supaya sembuh seperti apa mbak coba cerita sedikit dan mbak kan saya orang perempuan pak kalau orang perempuan tiap bulan kan main terus kalau punya anak itu kan 40 hari mimpas terus apalagi saya kan bersuami pak nah itu kan saya sama suami kan kapi nah itu kan kalau kapi membunuh anak saya sendiri pak secara tidak langsung kan pak nah yang paling anik ini pak saya sudah menjual akidah saya pak itu pun saya menjual akidah dan iman saya itu dua kali pak kawin ya saya kawin dua kali dalam perkawinan seperti itu berarti mbak ini kasus perasaannya diwas-was takut itu dari Surabaya bahwa suami dua kali ini terjual akidah imannya di dalam perkawinan itu jual beli perkawinan begitu ya jadi mbak ini merasa takut nanti dapat sisa kubur atau sisa herat masuk neraka takut jadi satu-satu jalan mencari obat untuk menghilangkan yang masalah penyakit itu tadi jadi dapatlah masalah rumah berkah yang dari guru besar yang bisa memberkahkan mbak tadi ya seperti itu ya sesuai dengan keyakinan kesuai dengan percayaannya seperti itu jadi sembuhlah mbak repa dari Mediun kecari nah dari Mediun ya Mediun berarti diberkahkan tidak kena ajak kubur lagi lepas dari ajak kubur lepas dari api neraka berarti lepas dari jual perkawinan tadi lepas dari juga ya pembunuhan anak sendiri tadi karena semuanya itu jual beli dalam perkawinan dilarang agama juga BKB itu juga dilarang oleh agama tapi kalau dilakukan itu salah sendiri karena itu agamanya sendiri yang melarang tapi bukan orang tapi agamanya sendiri artinya kepercayaan itu tadi melalui Islam seperti ini larangannya seperti ini karena Islam ini mbak banyak dilarang menguncing orang dalam pindah orang dilarang dilarang juga mencaci maki orang dilarang juga apa namanya mengganggu orang itu semuanya dilarang apalagi sampai menyakitkan orang jadi Islam ini dilarang supaya bagus tapi mbak sudah berhasil dari apa tadi mbak lupa lagi dari ya itu dari Mediun tadi seperti itu nah inilah kekerenannya berarti pak guru besar ini sangat keren di suku apa saja bisa membantu bisa menolong bisa menyelamatkan dengan doanya dengan berkahnya siapa saja yang percaya yang mau yang yakin silakan seperti itu berarti disini bebas bermacam-macam suku bermacam bahasa bermacam agama boleh juga ada misalnya dari Hindu dari Ketulik dari Buddha bisa saja mbak ya tergantung kepercayaan ya berarti tergantung keyakinan tergantung kepercayaan berarti sama dengan mbak tadi jauh-jauh dari Jawa membutuhkan berkah ini sehingga bisa sukses selamat dunianya selamat eratnya sukses kekal dapat rumah di dunia dapat rumah juga di erat berarti misalnya temerek rumah berkah ini arti ditukar nanti berkah itu menjadi rumah di kekal nanti seperti itu mbak ya pahamannya yakin baiklah mbak sekali lagi kalian ucapkan thank you dan terima kasih atas sedia bincang-bincang ke siang hari karena kami ingin tahu disini sukunya apa dan tujuannya apa sekarang kami sudah tahu tujuannya mengejar berkah dari Jawa dari Sulawesi dari Bendura dari Banjarmasin dari bagaimana semacam suku tadi mengejar berkah untuk kesuksesan hidup yang di dunia untuk kesuksesan juga hidup yang kekal seperti itu dan saja semua ini penuh redo Allah penuh redo Tuhan kedatangan mbak ini benar-benar sudah di redo Tuhan pas dapatan mbak dan masnya sebagainya disini semuanya sekali lagi kami ucapkan thank you dan terima kasih dan semuanya nanti lebih banyak lagi ke depan lagi keluarganya berdatangan ingin sama juga seperti mbak Repa sukses orang Mediun gitu ya supaya orang Mediun nanti bisa melihat wah sudah ada orang Mediun sukses di Kalimantan Timur dapat berkah lepas utang-utangnya dan sisa-sisa kuburnya seperti itu keren mbak thank you mbak ya terima kasih sampai bertemu lagi dan berjumpa lagi oke kita kembali lagi kita kembali lagi ke kondok kota berkah kota berkah keren ya kota berkahnya keren sekali bangunan guru besar inilah kotanya wisatanya guru besar kita seratus rumah kita seratus rumah ya mas kita seratus rumah tidur dan berjalan rumah saya ke selanjutnya santai melihat pemandangan wisata kota Herak yang sudah buka hasil berikas hasil doanya Pak Guru sukses kita timur Kalimantan di luar biasa di atas luar biasa lagi keren berkah yang sayang aku aku sayang berkah berkah cintaku aku pun cinta berkah dimana pun berkah disitulah aku dimana aku disitulah berkah